Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Darwam Diyashayo Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai data definisi data menggunakan data merupakan kumpulan dari objek dan atributnya atribut merupakan karistik atau sifat dari suatu objek contoh warna mata seorang suhu dan sebagainya atribut juga dikenal sebagai variable field karakteristik atau fitur berikut adalah contoh perbedaan atribut dan objek bisa diperhatikan pada gambar nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini satu pembeda dua urutan tiga penjumlahan empat perkalian dan berdasarkan tipe nilai yang diterima atribut atribut dapat dibedakan menjadi satu atribut kategorikal yaitu adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol kimpunan berhingga contohnya jenis klamin status dan pendidikan dimana domain jenis klamin laki-laki perempuan domain status status menikah belum menikah dan domain pendidikan itu SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 dan seterusnya berdasarkan nilai tipe nilai yang diterima atribut dapat dibedakan menjadi satu atribut numerik adalah atribut yang domainnya berupa 2 bilangan real atau integer contoh umur dan gaji domain umur domain gaji bilangan real positif 2 atribut numerik dibedakan menjadi 2 A interval untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti contoh tanggal suku dalam Celsius dan Fahrenheit B rasio dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti contoh suku dalam keten panjang waktu jumlah kita dapat menyatakan bahwa orang berumur berumur 20 tahun 2 kali lebih kuat dari yang berumur 10 tahun atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi 2 yaitu 1 atribut yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung contoh shift code jumlah atau himpunan kata dalam himpunan dokumen 2 atribut continue yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut contohnya suhu ketinggian atau berat lalu karakteristik karakteristik umum himpunan data atau dataset pertama dimensionality dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecantungan berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tinggi kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut course of dimensionality untuk itu pada tahap preprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction lalu ada sparsity untuk beberapa dataset misalkan data dengan fitur asimetris sebanyak kan atribut dari suatu objek punya nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0 sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data tiga resolution sempat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda pola dalam dalam data bergantung pada level resolusi jika resolusi terlalu baik tidak ada perbedaan maka pola mungkin tidak akan kelihatan jika resolusi terlalu kasar mula juga 4 record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari set atribut yang tetap termasuk dalam tipe data record adalah 1 data matrix jika objek memiliki impunan atribut numerik yang sama menempati ruang multi dimensi atau bidang Google dinyatakan dalam matrix n x m terdapat n baris dan m kolom data 2 data dokumen tiap dokumen menjadi satu faktor tiap term merupakan atribut dari faktor tersebut lalu ada data transaksi dimana tiap transaksi merupakan satu set item contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko penonton kelima data graph yaitu data yang terjadi dari simpul atau nge dan busuk yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML links dan struktur molekul data terurut yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data kualitas data permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data a kesalahan pengukuran measurement error problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat pada attribute continue yang berbeda hasil dari pengukuran disebut dengan error yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah 1 noise merupakan komponen random dari suatu error pengukuran noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli contohnya distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat bicara di cellpon yang buruk 2 bias bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang dikukur dengan pengukuran antara rame dan nilai kuantitas yang diketahui 3 precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang atau dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya 4 akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur baiklah mungkin hanya sekian dari saya kita berjumpa lagi pada video berikutnya terima kasih terima kasih